Halo guys, kembali lagi di channel Blueprint Indonesia Kali ini saya akan membahas tentang produk terbaru kita TD110BT Nah, tonton videonya sampai habis Nah, TD110BT adalah seri di atas yang printer lama kita, TD110 Dimana ini hanya USB Seri ini, TD110BT, bedanya sudah ada Bluetooth dan USB Nah, di sini juga sudah ada garansi 1 tahun Terdaftar di DPR Indah plus sudah ada nomor postalnya Oke, nah kita akan buka ke dalamnya Nah, di dalam unit Dapat apa saja? Buku manual Bahasa Indonesia Kartu garansi CD Driver Oke, ini adalah printernya Nah, printer seperti ini Di bawahnya sudah ada tulisan TD110BT Oke Nah, kalau kita buka Oh, dalamnya sudah dapat satu juga Sticker 50x20 Ada kabel USB Dan kabel power Kalau dibuka Dan dalamnya ini sudah ada platen untuk taruh roller ya Jadi ini seperti ini Oke, dan ini di sini memakai print head Kyocera Nah, jadi ini print head yang paling mahal untuk kelas sticker label Ini kalau untuk yang mau memakai untuk sticker label kecil Barcode bisa memakai ukuran ini Dan ini kalau kita mau memakai untuk resi Jadi video kali ini saya akan kasih lihat cara print resi ya Kita akan memakai sticker 100x150 400 yang blueprint Oke, dan cara pasangnya seperti ini Dan cara pasangnya seperti ini Pasang seperti ini Pasang seperti ini Pasang seperti ini Nah Oke ya Sudah Oke, setelah sudah selesai Kita akan tutup saja Nah, seperti ini Untuk cara instalasi melalui USB Kita bisa lihat thumbnail yang ini Ini cuma cara pasangnya sama seperti ini Oke, nah untuk pertama kali kita akan instalasi dulu ya Jadi kita akan tes instalasi Kita bisa dengan CD ataupun Kalau misalnya kita tidak ada CD roomnya Kita bisa ke website blueprint Indonesia Jadi di website di halaman bantuan Nah, di sini sudah ada drivernya Tinggal di next saja Setelah ada instalasi Oke, setelah kita selesai instalasi Buka ke control panel ya Seperti ini Nah, ini printer sudah ada Kita ke printer properties Dan print test page Oke Dengan sudah bisa nge-print Artinya printer sudah normal ya Jadi dengan USB bisa Sekarang kita akan tes Bukan menggunakan ini Tapi kita akan menggunakan handphone Oke, jadi pertama Kita sambungkan dulu bluetoothnya dengan yang ini Kita akan cari dulu Nah, di sini sudah ada bluetoothnya ya Sebelum kita mulai Kita akan tahan tombol fit Sampai ready-nya nyala satu kali Lalu dia akan print test page Nah, setelah print test page Kita akan cek dulu Nama bluetoothnya Nah, di sini ada nama bluetoothnya ya Bluetoothnya akan berbeda-beda Oke, dan lalu di handphone Kita sambungkan bluetooth dengan nama yang sama Kita masukkan passwordnya Nolnya empat kali Setelah sudah bisa nyala Kita akan ke blueprint mobile print Di sini, pertama kita pilih TSPL Untuk sekarang kita akan pakai yang TD110BT ya Scan printer Kita sesuaikan dengan tadi yang sudah connect Kita connect Kita connect Nah, sudah connect Nah, oke Status semua sudah oke Dan ini sudah pakai 110 Nah, kita akan contoh dari Tokopedia ya Jadi misalnya kita ada pesanan Kita tinggal di salah satu pesanan Kita tekan saja Nah, ini Lalu cetak label Nah, dari sini Ini yang sudah pakai blueprint ya Kita tinggal tekan print saja Dan dia akan lompat seperti ini Nah, di sini akan ada video Video Oke Nah, di sini passwordnya sudah ada keluar Kita submit saja Oke Nah, dari cetak label Info tambahan Kita bisa masukin cetak dengan daftar produk Biar lebih memudahkan ya Tekan saja cetak label Ini sudah ada Lalu ini juga sudah pilih blueprint Kertasnya juga sudah A6 Print saja Nah, seperti ini setelah print Tinggal tekan Print Nah, oke Dan Voila Hasilnya Ini sudah jadi Bisa dilihat ya Hasil print semuanya jelas Dan gambar juga sudah jelas Oke Oke Nextnya adalah kita akan tempelkan di Ini sudah ada stiker Kita akan tempel langsung Seperti ini di Pak Nah Oke Sudah Jelas dan gampang Demikian adalah Video penek tentang produk terbaru kita Dan cara print Melalui komputer Dan melalui handphone Oke Jadi Teman-teman dengan produk baru ini Ada pilihan lagi Untuk bisa print Menggunakan bluetooth Demikian Video kita hari ini Jangan lupa follow Subscribe Dan Nyalakan loncengnya Terima kasih Dan kembali lagi di Video kita selanjutnya